Intro Tak terima adanya pegantian kepala sekolah Ratusan siswa sekolah SMK Saintec Nurul Muslimin Di Desa Teluk Bango, Kecamatan Batu Jaya, Kebupaten Karawang Mengelar aksi unjuk rasa di sekolah tersebut Berawal unjuk rasa berjalan damai Dengan menuntut tidak ada penggantian kepala sekolah Dan perombakan guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut Namun dalam aksi tersebut, ada salah satu siswa terluka Yang diduga adanya pemukulan oleh orang tak dikenal Hingga mengakibatkan luka di bagian kepala siswa Akibat salah seorang siswa terluka membuat ratusan siswa marah Dan merusak fasilitas sekolah dengan memecahkan kaca sekolah dan pos jaga hingga berantakan Menurut siswa dirinya menuntut tidak ada penggantian kepala sekolah Dan perombakan para guru Karena dinilai mereka belajar sudah nyaman Para siswa juga spontan dengan aksi anarkis tersebut Karena ada salah satu siswa yang terluka Diduga ada pemukulan dari orang tak dikenal Menolakan kepala sekolah Pergantian ya Pergantian ya Iya Emang kenapa deh dengan kepala sekolah Setuju atau gimana Setuju apa Enggak setuju pak Enggak setuju Ada pergantian kepala sekolah Iya Alasannya kenapa Ya Kalau itu ya Terhadap cintanya kepada guru-guru Oh Sementara menurut kepala sekolah yang lama Dirinya tidak mengetahui atas kejadian tersebut Karena tidak ada di lokasi sekolah pada saat kejadian Bahkan dirinya sangat legoh dengan adanya pergantian kepala sekolah Namun rotusan siswa menolak tidak mau ada pergantian Baik kepala sekolah maupun perombakan guru Kepala sekolah lama menyesali dengan adanya peristiwa tersebut Untuk saat ini tidak ada aktivitas belajar mengajar Karena memang dikawal sama pihak kepolisian Ada paka polsek dan sebagainya Kemudian juga dikawal sama Satur PP dan sebagainya Dan orang-orang maat desa Nah awal kisunnya seperti itu Awal kisunnya ketika Anak-anak Ada siswa yang dipukul katanya Dari Kerawang, Jawa Barat Yusman melaporkan Untuk ke dalam ruangan Dan ruangan itu Terima kasih telah menonton!